Halo sobat, kali ini saya akan membahas mengapa klinci mengubur bayinya Perlu diketahui ya sobat, sebenarnya klinci tidak mengubur anaknya Mereka hanya menutup pintu masuk ke liang sarang untuk menjaga predator yang masuk Karena mengapa klinci walaupun besar, tapi klinci itu sangat takut terhadap binatang yang lain sobat Seperti kucing, anjing, dan tikus Itulah sebabnya klinci akan menutup sarangnya Sang induk klinci akan kembali beberapa kali sehari untuk merawat mereka Membuka pintu masuk dan kemudian menutup kembali ketika dia pergi ya sobat Jadi, sehingga pasti ada pertanyaan dari sobat Apakah anak klinci tidak bahaya ketika dikubur, bisa mati lemas, kurang oksigen, dan lain-lain Jawabannya adalah tidak Karena induk klinci sudah tahu seberapa kuat induk klinci menutup lubang sarangnya Agar anak klinci tetap bisa bernafas Oke sobat, sekarang sudah tahu Alasan induk klinci mengubur anaknya di alam liar Dan kesimpulannya, saya ingin kasih tahu satu catatan buat sahabat Yang apabila menemukan sarang klinci di alam Mulai saat ini, jika ada klinci yang membuat sarang di tanah Tolong jangan terlalu banyak campur tangan Seperti menggalinya atau yang lain Mana tahu sahabat punya klinci yang diumbar Nanti membuat sarang Kepengen melihat terus Dengan cara digali-gali Kepengen lihat, jangan ya sobat Biarkan saja indukkan klinci merawat anaknya Sesuai nalurinya sampai anaknya dewasa Oke, seperti itu ya sobat Sampai disini dulu penjelasan saya Jangan lupa terus dukung channel ini Dengan cara subscribe 100% gratis Dan like jika Anda menyukainya Serta share Terima kasih Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dan diberikan rejeki yang lancar Amin, sukses terus sobat petenak klinci seluruh Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa